Nah ini dia ayam gorengnya, sudah matang ya teman-teman Nah di Resto Taiwan tuh kadang seperti ini ya Pedas asam seger Makan rujak ini ya Mangga muda Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya Kembali lagi bersama saya Wulan di Taiwan Hari ini saya mau masak persiapan buat buka puasa ya teman-teman Penuhnya kali ini saya mau masak yang simple aja Yaitu ayam goreng tepung sama mau rebus brokoli Sama masak mie sungai ya ikuti terus ya Di sini sudah saya siapkan ayam setengah ekor Dan sudah saya marinasi yaitu bumbunya, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit sama ketumbar dan lada putih Ini sudah saya diamkan selama 15-20 menit Dan sekarang mau saya goreng Nanti mau saya tambahkan tepung ini ya teman-teman Tepung ubi kalau misalkan tidak ada bisa diganti dengan tepung terigu dan tepung tapioca dicampur ya Dan di sini ada brokoli yang sudah saya bersihkan Terus saya mau rebus ini ya teman-teman Mie soa Kalau bahasa Taiwannya mandarinnya ini Mien sien Ini ayamnya sekarang mau saya tambahkan tepung Ubinya ya teman-teman langsung diaduk di sini aja Karena ini kan ayamnya basah Nah tepungnya kering jadi tinggal diaduk gini aja Kalau nggak ada tepung ubi Ya gantinya tepung terigu dikasih tepung tapioca sedikit ya Nah saya tepungnya nggak mau terlalu banyak segini aja Yang penting ada tepungnya sedikit biar crispy gitu ya Dan sekarang mau langsung saya goreng Di sini saya sudah siapkan minyak panas Dan sekarang ayamnya mau langsung saya masukin aja ya Kalau goreng ayam mentah ini Kan ini kan nggak di Ini dulu ya teman-teman Nggak di rebus dulu Jadi sebisa mungkin apinya jangan terlalu besar ya Karena nanti takut luarnya gosong Dan dalamnya nggak mateng ya Jadi apinya sedang aja nanti Pas mau diangkat apinya dibesarkan biar Minyaknya itu turun ya Di kompor sebelah saya sudah didihkan air ya teman-teman Sudah mendidih Saya mau merebus brokoli Dan di sini saya tambahkan 1 sendok teh penuh garam Hebus kurang lebih 5 menitan ya Nggak terlalu lembek-lembek banget Nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek juga cukup aja ya Sesuai selera juga sih Ini sudah matanya teman-teman Mau saya angkat Nah teman-teman ini brokolinya Nggak jadi saya tumis Jadi mau saya tambahkan Mayonese di atasnya ya Nah di Resto Taiwan tuh kadang seperti ini ya Cuma direbus aja Terus atasnya dikasih mayonese Seperti ini doang ya Nah jadi seperti ini ya teman-teman Brokoli Mayonese ya Dan di sini saya nyisain 1 mangkok buat saya Nanti saya pengen makan bakso Tapi saya nggak punya toge Jadi saya mau makan brokoli ya teman-teman Dan ini ayamnya juga sudah kecoklatan Mau saya angkat ya teman-teman Sudah matang Ini sudah kering Jadi kulitnya crispy Dalamnya nanti lembut Nah gimana menurut teman-teman ini Bagus nggak ya warnanya Dan rasanya Sepertinya sih lumayan ya Ini mau saya matikan Nah ini dia ayam gorengnya Sudah matang ya teman-teman Sekarang saya mau rebus misuahnya Jadi ini saya udah cuci dulu teman-teman Sebentar biar nggak terlalu asin Dan biar bersih ya Di sini udah mendidih airnya Langsung kita masukkan Jadi ngerebus mie-nya itu Setelah air mendidih Dan ini juga rebusnya Nggak usah terlalu lama ya teman-teman Satu menit lebihan Juga sudah matang ya Kalau terlalu lama Nanti ini bisa lembek Soalnya nggak sampai satu menit ya teman-teman Sudah matang Kita angkat Setelah misuahnya matang Biasanya saya tambahkan bawang goreng ya teman-teman Nah ini bikin sendiri bawangnya Jadi biar wangi Kita tinggal aduk-aduk aja ya Nah ini udah bisa langsung kita makan ya teman-teman Ini wanginya bener-bener wangi banget Mie apa namanya Bawang gorengnya saya bikin sendiri ya Nah ini misuah ya Hai Hai Nimenzai si semena Si ciro Si ciro Si bsi Hausse mah Oi Habu Hausse Hata Maman si Halo adik Halo Hai Halo om tanto online Halo Teman-teman mari buka puasa Saya ada menu bakso Ini bakso urat yang waktu itu saya buat Pakai mie sedikit Terus nanti habis makan bakso Saya mau ngerujak teman-teman Ini bumbunya udah saya buat Terus disini ada mangga Ada timun dan jambu Teman-teman mari berbuka puasa Tadi saya udah takjil Minum air putih sama pepaya Dan sekarang saya mau makan ya Makannya bakso Selamat berbuka puasa Untuk yang menjalankan ibadah puasa ya teman-teman Semoga ibadah puasanya lancar semua ya Saya mau makan ini Bakso Mie bakso ya Saya gak punya toge Sama sawi Jadi saya Sayur ini makan brokoli aja ya Tapi saya pisahin Pedas asam seger Ini bakso nya yang waktu itu saya buat ya teman-teman Penyal Alhamdulillah nikmat Mungkin saya mau makan bubja Nikmat seger Saya pakai tahu teman-teman Sekernya luar biasa Mantap Bit Sampai Kepak Sampai 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 Sam Sampai Sampai Salam Saya Maka Si Saya Sampai Sampai Saya mau coba ayam goreng Krispy banget Nih Tidak Ini 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terimanoz? Terima kasih telah menonton! banget teman-teman udah gak muat lagi ini saya mau taruh di kulkas buat besok lagi pedas seger teman-teman untuk vlog kali ini cukup sampai disini ya mohon maaf jika ada salah kata dan utupan dari saya sampai jumpa di next video bye bye